Kalau tim nasi sendiri, itu latihan di mana nih sebelum mereka match? Dan tinggalnya atau menetapnya di mana? Tahu nggak kira-kira? Nah, kalau pemain itu tinggalnya di Westin Hotel Qingtao. Jadi ya nggak terlalu jauh dari lokasi ini juga. Terus mereka kayaknya sekitar pukul 4 ya. Udah ready, udah siap-siap, mau berangkat ke sini juga. Aku sih taunya dari pantauan grup warga negara Indonesia yang ada di sini yang mau nonton bola. Kalau mereka udah siap-siap masuk ke dalam. Ini kayaknya kita juga, wah. Boleh dilihatin dulu suasana di sana? Oh iya, boleh-boleh. Jadi kalau gerbangnya, ini gerbang khusus. Ini khusus supporter Indonesia ya? Kusus supporter Indonesia. Bukan supporter Indonesia nggak bisa masuk tim. Oh ini berarti udah serial hanya untuk supporter Indonesia? Iya, betul. Oke, oke. Oh ini ada masuk gerbang. Nanti dari gerbang sini masuk baru ke stadion. Eh stadionnya berapa kapasitasnya, Deta? Aku kurang tahu, belum cek. Tapi yang pasti ini, kita udah sebenarnya udah disuruh masuk. Cuman memang teman-teman udah masih nahan-lahan. Supaya bisa pengen vibes happy-happy dulu di luar. Oh artinya yang dari Tiongkoknya sendiri dan yang datang dari Indonesia juga semua berkumpul di sini? Iya. Jadi yang kalau dari Tiongkoknya sendiri itu di deadline. Oh ini khusus yang dari Tiongkok sendiri ya? Keluarga Indonesia yang tinggal di Tiongkok. Boleh diperlihatkan mungkin ininya apa, stadionnya? Oh ini, halo. Oh stadionnya yang itu yang warna orange sama merah itu ya? Iya. Wah, mantis sekali ya. Sebenarnya dari tadi udah banyak yang masuk ke dalam. Udah masuk ke dalam, tapi berkala ya dari 50 orang, 50 orang gitu. Boleh bawa makanan kah ke masuk atau khusus ada di dalam juga ada yang menyediakan? Makanan boleh, tapi minuman tadi ya nggak boleh. Botol minum juga nggak boleh, payung nggak boleh, power bank nggak boleh, banyak nggak boleh. Nah dan. Oke, ngomongnya tetapi. Nihiki rasa. Nihiki rasa. Nihiki rasa. Nihiki rasa. Nihiki rasa. Nihiki rasa. Terima kasih.